Intro Bayar premi pakai kartu kredit boleh gak sih mas? Boleh dong Boleh ya? Ya minjak ya Yang minjak itu sebenarnya Bayar Eh kita pakai kartu kredit Oke Pada saat itu tempo Lunasin Bukan minimum payment? Bukan loh Minimum payment bisa kacau itu pak Oh iya biasanya sering terjadi gitu lagi Kadang-kadang tuh bingung Loh ini kayaknya bayar terus Tapi kok naik terus Utangnya padahal gak dipakai-pakai Iya gak Kalau minimum payment itu Itu kan ntar akan kena bunga kan Ujung-ujungnya Dan begitu Kalau setiap kali minimum payment Akhirnya kan akan Ditumpuk teruk-tuk tang ya kan Jadi akhirnya gak bakal beres-beres Susah lah untuk beresnya itu Idealnya Adalah Setiap kali kita Jadi itu adalah alat transaksi doang Transaksi kayak Yaudah gue bayar And then Pada saat itu tepok Dibunasin Iya Dan dari situ kan kita bisa dapat Kayak poin lah Iya kan kayak gitu Tidak dapat bonus lagi Sebenarnya kayak gitu Jadi sebenarnya kalau ada yang harus Diberesin pertama kali adalah Gimana caranya Supaya utang kartu kredit Beres dulu gitu ya Betul Tapi kan kadang-kadang Kondisi gak selalu ideal ya Betul Contoh misalkan Perada yang cerita juga kayak Dia bayar papanya sakit Gak punya asuransi Terus begitu bayar pakai kartu kredit Kartu kredit papanya Tapi akhirnya papanya pass away Meninggal Akhirnya tertinggal tuh Lagihan di kartu kredit Jadi dia harus bayarin Ya minimum dan segala macam Jadi keluarganya harus bayarin Nah kartu kredit itu punya proteksi Kalau di produk di BNI Live Dengan BNI Itu ada yang kita sebut Dengan recyplus produknya Jika nasabah meninggal dunia Misalnya Lalu dia punya outstanding Nah asuransi nanti akan membayarkan Kayak keisah yang saya bilang Kayak tadi ya Jadi anaknya gak harus membayar Betul Asuransi yang akan meng-cover